Intro Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program Podcast Antara Kali ini Podcast Antara ingin ngobrol mengenai musik Baik dari segi pelaku maupun dari segi industri musiknya sampai publishingnya Karena sepertinya ini sedang menarik untuk dibicarakan Karena saat ini dari hak intelektual hingga dari sisi bisnisnya sedang rame diperbincangkan Baik dari segi musisi maupun dari segi industri nya Dan sudah hadir di studio yang sangat asik sekali ini dengan Mas Pepeng Naif Gimana kabarnya Mas? Ex Naif kali Oh iya oke Nah mumpung sudah disebut Ex Naif nih Sangat menarik nih Mas Kalau ngobrol sama Mas Pepeng Ex Naif tapi gak ngobrol naifnya nih Mas Sebenernya masih ada atau enggak Mas? Kalau bisa disebut kayak gitu Kan sempat ya ada yang bilang informasinya bubar Ada tapi gak aktif seperti itu Sebenernya seperti apa posisinya? Sebetulnya sih kalau aku itu kan memang posisinya yang termasuk yang awal-awal resign dari band ya Pada saat itu ya dianggapnya grupnya masih ada pada saat itu Lalu sampai akhirnya salah satu personil bilang melalui channel Youtubenya bahwa Oke sudah ada dua yang cabut Akhirnya dinyatakan bubar gitu Jadi sejak itu aku nganggepnya ya bandnya bubar gitu Karena dasar kenapa dia ngomong seperti itu ada Itu based on obrolan terakhir Eh kesenggol Obrolan terakhir waktu di masa-masa lalu lah gitu Ya jadi Kalau ditanya sekarang statusnya bagaimana ya Aku nganggepnya bubar sih Bubar? Meskipun salah satu member itu ingin mendaftarkan ya Oh ya waktu itu ada salah satu personil yang mengklaim bahwa Apa ini belum selesai lalu apa dia mendaftarkan ke Dirjen Haki IP nya naif gitu brand naif itu Ya memang waktu itu ada anggapan seperti itu Cuman kalau dari sisi aku pribadi sama salah seorang personil juga Waktu itu ex personil itu menganggap bahwa Enggak naif itu milik bersama sebetulnya Ada si A, B, C, D, E Ada lima orang yang berhak untuk mendapatkan kredit sebagai pemilik brand ini gitu Jadi waktu itu ya atas saran dari teman kuasa hukum gitu Bikin surat sanggahan aja Disertai bukti-bukti bahwa ini memang kepemilikannya bersama Bukan atas nama satu orang Ya Alhamdulillah sih disetuju ya sanggahan itu So sampai sekarang ya masih mengawang juga ini Belum diurus IP nya Jadi anak-anak muda yang punya brand sebaiknya dari awal di iniin deh Nah nanti itu akan kita singgung lebih dalam mas Seperti dari segi industri Tapi ini masih membicarakan mengenai naif yang sempat Ya sebenarnya sangat disayangkan sih mas Saya jadi sebagai penggemar lah penggemar naif Ketika benar musik-musiknya Kedengeran gak perut yang bunyi lapar? Berarti musik yang benar-benar berciri khas dan Ya kalau dengerin musik seperti itu kita tahu itu naif Yang bukan ngikutin inilah stream-stream yang sedang pop gitu Tapi ya posisinya sebenarnya kalau dari antar hubungan personel Ada masalah gak sih? Tahu memang itu hanya untuk di khusus untuk persoalan ini aja kita gak sevisi gitu Tapi di hubungan biasa seperti apa sebenarnya? Ujung-ujungnya memang pada akhirnya memang tidak sevisi ya Sesimpel itu gitu bahasa umumnya gitu Kalau misalkan ada masalah antar individu sih sebetulnya Itu another level yang tidak bisa dibicarakan disini sih kayaknya Jadi kayaknya aku gak bisa jawab gitu sih Kita loh dari sisi pengalamannya nih Mas Babeng Apa yang paling seru dan paling melekat diingat ketika masih bergabung Banyaklah perjalanan naif di musik ya Baik itu mulai dari sebutlah underground gitu Sampai akhirnya menjadi kepermukaan industri gitu Itu kan sekitar 24 tahun nyaris 25 ya Banyak banget sih pengalaman menyenangkan Pengalaman yang susahnya juga banyak Cuman kalau mau dicari highlightnya ya Paling ingat itu adalah pada saat yang paling yang berkesan ya Berkesan buat pribadi ya Waktu itu pengalaman pertama tour panjang Pengalaman pertama tour panjang Jadi 24 kota Bersama grup besar pula waktu sleng Nah itu pengalaman pertama tour panjang gak pulang selama mungkin 3-4 bulan gitu Dulu itu idaman anak band banget Naif itu Bukan masalah festivalnya tapi lebih ke tour Gak pulang Wah itu udah kayak tour of duty Itu kayaknya suatu kebanggaan anak band pada masanya Naif itu kan berdiri 1995 Dari perjalanan 1995 sampai 2003 Itu kami sangat merindukan Kapan nih jalan tour gak pulang-pulang nih Pengen banget nih Truck baru tua nih Ya Alhamdulillah tahun 2004 kejadian tuh Kejadian Kita 24 kota sama sleng Diajak pula sama slengnya gitu Suatu kehormatan banget gitu Dan banyak banget belajar Pembelajaran selama itulah Itu sangat berkesan sih Kalau kita melihatkan Naif salah satu yang Dulu sempat memiliki karakter yang bener-bener kental Dibandingkan dengan band-band lain Dengan karakter retronya dan sebagainya Apakah memang itu dari awal dikonsep seperti itu Atau ditemukan setelah berproses Sama sekali gak direncanakan sih Jadi dulu awalnya tematik Kayak misalkan Apa ya Tarolah dulu waktu jaman sebelum album Sebelum album satu Itu membuat lagu Kan anak-anak Apa ya Anak-anak IKA aja ya Maksudnya Terbiasa dengan Kalau berkesenian tuh Sebisa mungkin Jangan ngikutin Lo harus bikin yang original gitu Modifikasi dari sesuatu yang udah ada itu wajar Terinspirasi Tapi kalau bisa ada unsur originnya juga gitu Jadi waktu itu Jadi waktu itu di lagu pertama yang berhasil dibikin itu Judulnya jauh ada di album satu Nah tapi proses eksperimentalnya itu Itu terjadi waktu bikin lagu yang judulnya Benci Libur Benci Libur itu ada di album satu juga Waktu itu settingnya tuh ada di kamarku Di kamar rumah nyokap dulu Itu kamarnya Sering banget dibuat nginep temen-temen deh Termasuk proses kreasinya naif Banyak disitu dulu tuh Itu Situasi kamarnya beneran kamar cowok banget Lantai atas Sendirian Kamar doang gak ada ruangan lain Begitu buka pintu kamar Itu Pemandangannya Genteng-genteng tetangga Ada jemuran ya Ada jemuran juga Terus bisa naik ke Genteng Sambil kalau dulu masih pada ngerokok Sambil ngerokok Sambil santai gitu Jadi itu suasananya enak banget gitu Buat berkarya gitu Dan Benci Libur itu kebetulan Secara musikal harmonisasinya Tinggi Vokal ya Suara satu, suara dua, suara tiga Mirip-mirip gayanya Beatles Kusplus, kusplus, kayak gitu-gitu Wah ini dibikin kayak Kusplus aja nih ininya Jadi beneran tematik Warnanya gitu Dari situ nyandu ya Nah dari situ Entah kenapa kok jadi Secara ngalir eh Gak sengaja gitu Kok Kok jadi kayak begini aja gitu Jadi memang anak-anak tuh kan Walaupun basicnya dulu Kayak Jarwo itu Basicnya gitaris ya Itu dia Rock, hard rock gitu Kalau Aku lebih banyak ke Alternatif Nineties gitu Kalau si David itu Inspirasinya banyak ke R&B Nah Emil itu lebih Ke Musik Industri lah World music segala macem gitu Nah Cuman Benang merahnya itu ada di Beatles Semuanya pada Suka sama Beatles Jadi ya Wajar lah Kalau keluarnya begitu 25 tahun ya Nyaris Sangat disayangkan ya Sampai akhirnya Iya Waktu itu kan Proklamasinya itu kan 2021 tuh Iya Bahwa Naif bubar Sebetulnya waktu Tahun 2019 Itu Naif Udah menyiapkan Sebuah acara Ulang tahun ke 25 Di tahun 2020 Why Tanya Tuhan Nah ngomong-ngomong Setelah Kesibukannya Naif selesai Mas Pepeng Ex Naif Apa kesibukannya sekarang? Wah Yang pertama Yang pertama aku Objektifnya ya Objektif utamanya lah Bagaimana menghidupi keluarga Udah itu doang deh Realistis sih Realistis Sangat realistis Karena Naif itu Full time musician Beneran Artinya Semua personen Naif itu Tidak Pernah Bekerja Di kantoran Gak pernah Dulu Jaman-jaman magang Doang lah Tapi kalau Untuk sebagai karyawan itu Naif gak Gak begitu Hidupnya beneran dari Musik Dan panggung Alhamdulillah Nyaris 25 tahun itu Memang Kami semua ini Beserta Keluarga besar ya Kru-kru Segala macam Itu dihidupkan dari Panggung Naif Gila sih Gila sih Kalau boleh Berbangga hati ya Gimana kami Semua personilnya Bisa Menghidupi keluarga Bisa Punya rumah Semua segala macam Bahkan ada beberapa Yang gak perlu KPR Terus Kru-kru Juga bisa beli motor Sendiri Mobil Beli rumah Nikah dari Hasil kerja bareng Wah itu Sangat membanggakan sih Nah begitu pandemi datang Ya kan itu Masih-masih Kocinya Selamatkan diri Itu Yang pertama Apalagi statusnya Cabut dari Naif kan Itu juga waktu itu Konsultasinya Ke istri Ke eks istri Ke teman-teman Itu juga Banyak banget lah Rata-rata pertanyaannya Ya sebetulnya sih Do what you want to do Ikuti aja Kata hatimu Cuma Pikirin Kedepannya mau gimana Setelah ini Ya Sedangkan saat itu kan Beneran pandemi Iya So Yang Yang ada di kepala Pertama adalah Udah Kerja 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 kemana Ya udah Cari-cari Apa Teman yang ada di Perusahaan A, B, C Baik itu yang berhubungan dengan musik Maupun yang tidak Gitu Ya Begitu deh Sampai akhirnya tergabung dengan Massive Music Entertain Belum Oh belum Belum Sebelumnya ada di sebuah Record label Oh record label dulu Yang Apa Huruf depannya S Belakangnya Y Ya Saya tahu sih Tapi ya oke lah Ya Apa Dulu waktu itu Pertama By recommendation Dari seorang teman Yang ada di record label itu Akhirnya Bisa join dalam perusahaan itu Dan ternyata memang Itu bagian dari rencana Tuhan yang gila banget Sebagai apa Sebagai ENR Manager ENR itu Artist and Repertoire Jadi Dapurnya lah Kalau misalkan ada orang Bilang yang Masuk dapur rekaman Ya itu dapurnya Itu ya ada divisi aku Oke Lalu Setelah itu Sampai akhirnya Memutuskan Ke step selanjutnya Ya Apa yang membuat Langkah-langkah itu terjadi Betul Jadi setelah di Sony Music Akhirnya gue sebut juga kan Eh ngapain juga gak Gak usah Sebutin aja Jadi waktu itu memang di Sony Music Itu banyak banget Pembelajaran sih artinya Wow Ternyata Perjalanan bermusik Dan So called industry Selama Dua puluhan tahun sekian ini Baru ada disini doang nih Semestanya itu Sangat luas Yang harus Di eksplor Jadi memang Dua tahun ada disitu ya Banyak belajar sih Banyak belajar Banyak belajar How to How to Produce Dengan 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 Kualitas yang Bagus How to promote Yang paling susah Promote dan marketingnya Itu yang paling susah sih Dan itu Ilmu yang dapat disitu Banyak sekali Cuman Ada satu titik balik Yang Ini gue mau disini terus nih Karena Pada saat kita bekerja Di 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 Sebuah Artis Artis service Jadi yang melayani artis Kita tidak mungkin menjadi artisnya Oke Itu sebuah Logika yang Sangat Bisa dimaklumi sih Iya Iya gak sih Kan dibalik layar lah ya Yes Kalau dudunya di depan layar ini Sedangkan Basically Aku punya jiwa seni Yang cukup tinggi gitu Jadi Banyak Unek-unek disini Dan disini tuh Yang tidak Tercurahkan Iya Tervasilitasi Dengan proper Iya betul Tervasilitasi Ya Cukup Cukup bikin OVT Pada masanya Yang ikutin trendnya ya Jadi Titik baliknya tuh Pada saat anak Alhamdulillah Dapat Biasiswa di Jepang Wow Seneng kan Cuman di sisi lain Gimana ngidupin dia disana ya Biaya hidup Jepang tinggi men Ya gue harus Sat-sat-sat-sat nih Kayaknya udah saatnya Mungkin pamit dari Dari Sony Dan Apa Bertualang ke dunia baru Gitu Ya Mencari Flexibilitas sih Sebetulnya sih Sampai akhirnya ketemulah Temen-temen lama yang Ada di Massive Music Entertainment ini Yang 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 Lo gabung di Perahu sini aja Disini Disini lo Masih bisa Mengeksplore Apa yang lo Bisa Menurut Mas Pepeng sendiri Gimana sih sebenarnya Kondisi music Di Indonesia Secara industri ya Secara industri Ini bisa Tetap stay Atau memang Lebih berkembang gitu Saat ini ya Alhamdulillah Indonesia itu Secara pemetaan Punya penduduk Yang Apa Market sharenya Luas Ngomongin musik ya Jadi ada yang Suka dangdut Ada yang Banyak yang suka Pop galau Ada yang suka Rock Ada yang suka Bermacam-macam Dan itu Lapisannya juga Banyak juga Ada yang Ada yang lapisan Mainstream Sidestream Sampai yang paling Underground Intinya Penduduk Indonesia Suka musik Segmennya banyak Untungnya disitu Jadi Menurutku pribadi Industri musik Di Indonesia itu Seharusnya Seharusnya Gak akan pernah Mati sih Seharusnya Gak akan pernah Mati Terlalu Terlalu banyak Bukan sangat banyak Malah Terlalu banyak Talent di Indonesia Terlalu banyak talent Terlalu banyak talent Baik itu songwriting Baik itu Performing Dalam musik Dan itu justru jadi problem Atau seperti apa? Di satu sisi Itu suatu nilai plus Di sisi lain Bisa menjadi Problem Apabila tidak Terfasilitasi Dengan baik Dan Secara hukum Tidak memayungi Dengan merata Oke Secara regulasi Berarti ya Betul Dan disitulah Massive music entertain Berperan Atau seperti apa? Betul Salah satu peran Massive music entertainment itu Massive music ya Sebetulah Salah satu peran Massive music itu Adalah ngejagain Hak cipta Hak cipta Dari penulis lagu Oke Semacam publishing ya Untuk Bagaimana karya intelektual itu Akan Bisa dimanfaatkan Dengan Besar Dengan cara yang baik Bukan semacam Memang iya benar Memang Memang perusahaan publishing Pertanyaannya adalah Sejauh mana Orang-orang Baik itu Pencipta lagu Maupun Musisi Maupun pengguna lagu Itu paham Tentang Publishing itu seperti Apa gitu Pertanyaannya itu Nah Mengenai pertanyaan itu Awareness lah Awareness ya Kena kesadaran Bagaimana seorang musisi Penikmat Ataupun Komposer Atau ya Seniman lah Musik Mengenai hak Kekayaan intelektual Sebenarnya seperti apa sih Mas Oping Ketika Misalnya saya itu Memiliki karya Yang pengen saya Kembangkan dengan cara benar Dan bisa dimanfaatkan Dengan cara yang Baik Sesuai aturan Itu seperti apa sebenarnya Ya Ini agak Agak Klise ya Cuman Kalimat Know your rights Itu Sangat penting Makanya Kalau di Di Waro-waronya Masif musik Baik itu Lewat media sosial Maupun Workshop yang biasa Kami bikin Jadi Salah satu Yang sedang Dijalankan Keluar Dari Masif musik Itu adalah Membuat Workshop Semacam Kayak diskusi Penyuluhan Tentang Publishing Karena pada saat Aku masuk Masif ini Sebulan pertama Itu research Beneran research Oke Sekarang gue bukan di label Sekarang gue ada di perusahaan publishing Publishing itu apa ya Apakah Oke Kalau label berurusan dengan artis Kalau publishing berurusan dengan penulis lagu Oke Dan musisi Baik Kalau begitu pertanyaan berikutnya Sejauh mana Penulis lagu dan musisi itu Paham Hak-hak mereka Nah itu research tuh Mungkin sekitar 15 orang responden lah Secara acak gitu ya Songwriter semua Iya Pertanyaannya mendasar adalah Lo ngerti publishing Enggak Menurut lo publishing itu apa Jawabannya beragam tuh Intinya Paling cuman sekitar 4 orang doang Yang benar-benar paham Apa itu publishing Sisanya udah scattered aja tuh Ada yang Menganggap publishing itu Sama dengan agregator Sama dengan Label Blah-blah-blah gitu Wah itu Dari situlah Sepertinya beneran harus ada Kegiatan workshop nih kayaknya nih Untuk edukasi ya Yes Untuk edukasi Langsung kesasarannya Di luar kesibukan Masih musik Mas Pepeng Seperti sedang berusaha Untuk melepaskan Nama Mas Pepeng X-9 ini menjadi Pranky Indas Moro Bahkan Sempat Bukan sempat Bahkan memang menuju Arah bahwa pengen solo karir Iya Kalau Solo karir memang Pengen Emang Kayaknya Di Fase sekarang Kayaknya udah Udah cukup lah Ngeband lah 20 tahun Dengan Berjibaku dengan Kepalanya si A Kepalanya si B Saatnya gue mau egois Saatnya gue mau egois Mau bikin karya sendiri Jadi ya Kalaupun Berkolaborasi Ya kolaborasi Dengan Dengan Individu lainnya Bukan sebagai Band Bukan grup Jadi memang iya Kalau perkara nama Mau pake Franky Indras Moro Atau Pepeng Itu sebetulnya Sampai sekarang masih galau sih Sampai detik ini Masih galau gitu Sebetulnya Jadi teman-teman Menurut teman-teman Gue pake nama Franky Indras Moro Atau pake Pepeng Dari seki industri Sudah menjual yang Itu Ada teman-teman Dari 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 Teman-teman Itu bilang Mas Pepeng Kalau search disini tuh Pepeng Itu sekarang Cuman ada mas Pepeng doang Ibarat caleg itu mas Jadi Namanya udah ada Iya Udahlah Di embrace aja Masalah Naifnya nanti Akan hilang sendiri Kok lama-lama gitu Ada yang ngomong kayak gitu Tapi ada juga yang Yang Lebih challenging Kayaknya Kalo lo pake Brand new Iya gitu Ini identitas baru lo Jubah lo yang baru gitu Emang ini nama asli lo gitu Which is Nama Franky sih Sebetulnya Oke juga gitu Cuman memang PRnya Mesti dari awal lagi aja Gitu Ngebuildnya Gitu Tapi Kenapa Kemudian Turnovernya menjadi Vokal Atau memang Vokalis Apakah tadi memang Tidak terfasilitasi Di sebelumnya Eh mbak pejurang Aku gak pernah Gak pernah Mau jadi vokalis Sebetulnya Waktu jaman-jaman Ngeband itu Kalo Kalo backing vokal Ya Di rekordnya Naif itu Banyak Banyak yang backing vokalnya Suara aku juga gitu Malah Banyak yang bilang Kok suara lo ya Kok mirip sama David gitu Memang Kami punya Timbre yang mirip ternyata Iya Tapi sebetulnya Bukan vokal Utama gitu So waktu Jadi waktu sebelum Project ini Zaman kemarin masih ada Sama Naif pun Sempat bikin Satu project so called solo juga Tapi pake identity Namanya Frank and Friends FNF Itu udah ngerilis sekitar Lima singles gitu dulu Itu karyanya Ya Tapi konsepnya Waktu itu adalah Frankie dan teman-temannya Gak pede sendirian nih Jadi Frankie dan teman-temannya Ngapain Frankie-nya Frankie-nya bikin lagu Sama produs Tapi tidak perform disitu Artinya Yang main drum bukan Bukan aku Yang main gitar bukan aku Yang nyanyi bukan aku juga Jadi beneran Teman-teman gitu Eh Mau gak nyanyiin lagu gue Gitu Kayak gitu-gitu Nah itu namanya Frank and Friends FNF Apa Disitu Di project yang sekarang ini Kayaknya mau berbeda Dari yang itu Gitu Jadi kayaknya Lebih baik Pake Orang harus kenal gue Lagi dulu lah Gitu Nah siap Pemilihan kenapa Mesti nyanyi Jadi itu Di single pertama ini kan Dibantuin sama Teman-teman scholar ya Renee Sama Stella Mereka itu Jadi produser Single ini Single debutnya ini Waktu workshop Kan mau gak mau Belum ada penyanyinya Aku yang nyanyi kan Ya Pas udah Begitu udah record musik Sekarang Oke sekarang tinggal Take vocal Mas Pepeng Kayaknya yang nyanyi Mas Pepeng aja deh Kata mereka gitu Wah serius loh Iya coba dengerin deh Ini suaranya Kebetulan gak jelek Dan pas gitu Ngebawain lagi ini Cuman Memang harus Dieksersise mas Gitu Artinya Harus di Take ulang lagi Gitu Ya udah deh Take ulang lagi kan Terus abis itu Bawa pulang Dengerin lagi Ini Gue Harus nyanyi banget nih Gitu Tapi karena Jadi di dalam studio itu Ada Rene, Stella Dan ada satu temen lagi Dua gitu Yang terlibat di produksi gitu Mereka semua pada bilang Lu aja yang nyanyi Udah gitu Statement Anjay Oke oke Kalau begitu Akhirnya biasanya di belakang Harus di depan ya Oke kalau gitu Take ulang lagi Kali ini gue bawa Vocal Director deh Jadi Waktu itu Manggil Kang Irvnat Itu beliau Termasuk Vocal Director Yang terbaik di Indonesia lah Oke Apa Kebetulan emang Bru-bruan lah Dari dulu Dan Irvnat juga dari dulu Bilang Peng Lu kalau Someday bikin Project Lu kabarin gue aja ya Gitu Waduh Lu kan mahal bro Gitu Ya udah Gampang lah Gitu Kayak gitu Terus Dateng lah Hari itu Take vocal tuh Udah pokoknya Lu nyanyiin aja Sesuai Intinya aku Ngikutin arahan lah Begitu udah Take 1 Take 2 Blah-blah-blah Gitu segala macem Jadi dikasih denger Wih Gokil Saya Emang peran Vokal Vokal Yes Akhirnya jadi Hmm Boleh juga nih Memang harus Memang harus dibimbing Masternya Masa sama masternya Betul Betul Biasa ngebuk Ini ya Harus pegang Tapi pada akhirnya Maksudnya Mas Pepeng Memang Pengen menekuni itu Dan memang Atau itu hanya Salah satu eksperimen Oke Ya jadi Project musik yang sekarang ini Ya sesuai sama Tadi Alasan kenapa Resign dari Sony itu Ya karena emang Emang terlalu banyak Curahan yang Harus terus salurkan aja Lewat-lewat lagu gitu ya Jadi So objektifnya yang sekarang itu Beneran Berkarya aja udah Gue udah Udah Apa ya Udah kenyangan lah Sama manggung lah Oke Era-era naif itu udah Luar biasa deh Manggung Mencurahkan apa yang Jadi Goalnya yang sekarang bukan manggung Goalnya yang sekarang emang Release Release Kalau Release Komik Nah komik itu Hal lain Komik itu Apa ya Sisi lainnya Pepeng lah ya Ya bahwa Pepeng itu juga Visualizer gitu Pada saat pandemi itu Produksi komik Studio ku Frank Komik Itu Aku hold semua tuh Pending-pending Karena memang Fundingnya memang dari Dari pribadi Sambil Sekarang adalah Bisnis modelnya Lebih ke IP Nah jadi Karakter komik itu kan Kita anggap sebagai IP Judul komik kita Sebagai IP Dan Intellectual Property Dan Sekarang itu memang Banyak industri kreatif Yang Sedang Nyari-nyari IP-IP Baru gitu So Lebih ke Bisnis modelnya Diswitch ke IP Management sih How to Sell IP-IP kita Dan Alhamdulillah Sudah ada Satu yang nyangkut Dari komikku Setan Jalanan Itu Sudah Mau diarahkan Ke Format lain Ke film Jadi Once itu Sudah berjalan Form produksi Bread gitu Baru Oke Kerannya dibuka Satu produksi Komik Produksi Komik Kayak gitu Jadi sekarang ini Sambil nunggu Satu pecah telor dulu deh Sepertinya Obrolannya memang Terbatas durasi Maksudnya Banyak sekali Yang ingin kita Obrolin Mengenai Regulasi musik Dan sebagainya Tapi Seenggaknya Sudah memberi Insight Kepada Musisi Atau bahkan Pendengar Atau Setidaknya Di tingkat Pertama Bahwa kita tahu Apa yang kita lakukan Ketika Memiliki karya Dan pengen Melindungi karya tersebut Di saat ini Atau masa depan Kan banyak Sekarang kasus yang Dulu nyanyi Boleh sekarang kok Dinyanyikan sama ini Gak boleh Seperti itu Ya Kalau boleh Ada kalimat terakhir Boleh Intinya sih Buat teman-teman Musisi Cover Itu Kalau mau Meng-cover Karya lagu Orang lain Itu Sebaiknya Meminta izin Kemana Ya ke Komposernya Kalau Komposernya Sudah tergabung Dalam publisher Berarti Melalui Lembaga Yang menanggungi Komposer tersebut Nah Untuk teman-teman Songwriters Penulis lagu Jangan lupa Kalau misalkan Kalian Gak Melindungi Hak cipta kalian Lagu kalian Itu Ke Publisher Mana pun Gak harus Masif ya Mana pun itu Semua bagus kok Apa Itu Sudah pasti Karyanya akan Terlindungi Jadi pada saat Nanti ada Pembajakan di digital Pada saat Ada Yang memakai lagunya Gak izin Kalian akan Diwakili oleh Tim dari Manajemen tersebut Jadi gak repot lah Gitu Baik terima kasih Mas Pepeng Sudah hadir Di podcast Antara Dan demikian Obrol kita Dengan Mas Pepeng X Naif Nantikan juga Berita Atau podcast Menarik selanjutnya Di podcast Antara Di youtube Antara tv indonesia Spotify podcast Antara Noise podcast Antara Dan juga Di uctv Sampai jumpa Di episode Selanjutnya Dadah 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 Spot Dadah Dadah peduli